Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Halo you guys, gimana ini kembali kalian semua? Semoga kalian semua harus selalu baik-baik aja As always, setiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video yang nampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini Gue masih pengen melanjutin buat ngebahas Penampakan-penampakan share of version yang paling menyeramkan Sekarang ini kita udah sampai ke part 3 So, buat kalian semua yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu link yang gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Seperti biasa ya, ada cewek yang lagi asik bikin video tiktok di dapur rumahnya Doi bilang kalau malam itu Doi bener-bener sendirian di dalam rumahnya Jadi, untuk ngusir rasa bosan Doi bikin video tiktok Tanpa Doi sadari Malah terekam ada sosok berwarna hitam Yang berlari di lorong rumahnya Persis di belakang Doi Kalau gue zoom dan gue terangin videonya Jelas banget kalau itu bukan orang ya Karena bayangannya itu kayak tebus pandang gitu Dan warnanya cuma hitam doang Dan abis bikin video yang tadi Tiktokers ini tuh sama sekali gak pernah upload konten horor satu kalipun Kontennya itu pure tentang daily life-nya Dan juga joget-joget lagi Sampai sekarang So, kalau memang video yang tadi itu cuma video settingan aja Harusnya Doi tinggal terusin aja ya Karena videonya bakalan viral lagi kayak video Doi yang pertama Iya kan? Ada sekelompok orang yang lagi asik trekking di sekitar hutan di Amerika Dan di tengah pendagiannya Tiba-tiba salah satu di antara mereka Jadi heboh karena Doi ngerasa ngeliat ada sesuatu dengan ukuran yang besar di tengah hutan Teman-temannya itu gak ada yang lihat Jadi Doi langsung inisiatif buat nyalain kamera handphone-nya Dan mulai ngerekam Gue gak tau ya lo bisa liat atau gak penampakan di video yang tadi Karena emang pengambilan gambarnya itu shaky banget Tapi kalau gue zoom, gue slow-mo dan gue terangin videonya Disitu keliatan jelas banget Ada sosok siluat besar berwarna hitam Yang berjalan di antara pepohonan di hutan itu Orang yang ngerekam video ini tuh panik banget Lo bisa dengerin sendiri dari suaranya ya Dan juga gerakan tangannya yang bener-bener gemeteran Dan setelah video ini di upload ke internet Banyak viewersnya yang percaya Kalau sosok yang tadi itu jelas bukan orang Karena ukuran tinggi badannya Yang jauh di atas manusia normal Dan juga kenapa warnanya itu Bisa hitam pekat Padahal situasi pencahayaan disitu itu Cukup terang ya guys So gak sedikit yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah penampakan Bigfoot Atau Sasquatch yang dipercaya tinggal di dalam hutan-hutan di Amerika So video yang ketiga ini gak kalah aneh Orang yang pertama kali meng-upload video ini ke internet tuh Ngaku kalau video ini adalah video lama Tapi Doi tuh sama sekali gak sadar Kalau ada yang aneh di video itu Pas Doi lagi iseng-iseng Buat buka-buka lagi galeri videonya Doi nemuin video ini Terima kasih telah menonton Dan Doi baru sadar kalau ada yang beda di video ini Ada sebuah siluat bayangan berwarna hitam Yang kayak berdiri di pinggir sungai Dan orang ini sama sekali gak sadar sama kehadiran sosok itu Karena emang siluatnya itu kayak ngeblend banget Sama pembohonan dan semak-semak yang ada disitu Jadi mungkin kalau dilihat sama mata langsung pas di lokasi itu Agak sulit buat ngeliatnya ya Dan lebih anehnya lagi Di tengah-tengah video Sosok bayangan hitam itu yang tadinya diem aja disitu Tiba-tiba bisa ngedissolve Doi ngilang kemana? Kalian masih inget kan beberapa waktu yang lalu Gue sempet ngebahas seorang kliktokers Yang mengaku rumahnya diteror oleh sosok misterius Setelah Doi merenovasi rumah tuanya Doi tinggal disitu bersama istri dan anaknya Dan mereka bener-bener banyak mengalami gangguan Mulai dari ngedenger suara-suara Sampai penampakan bayangan hitam yang jelas banget Dan ternyata teror yang mereka alami itu masih berlanjut sampai sekarang guys Perhatikan video yang ini baik-baik Um, wow Wow Baby Baby, tell me I'm buggin' Tell me I'm buggin' Oh Oh Alright Oh my god I know I just saw something Unleashed Already Party Baby Oh Baby Baby I'll shoot I'll shoot I'll shoot Doi Di awal video, Doi sedang berdiri di bagian luar rumahnya Dan Doi juga bilang kalau istri dan anaknya itu sedang keluar semua Tapi, tiba-tiba pas Doi ngeliat ke jendela rumah Doi notice ada sebuah siluet berwarna hitam yang sedang berdiri di belakang jendela Dan seolah sosok itu kayak ngeliatin ke arah Doi Doi parno ya, karena jelas-jelas sosok itu bukan istrinya atau anaknya Makanya Doi langsung inisiatif buat naik ke loteng, buat ngecek ada siapa disitu Tapi, pas nyampe disana di jendela itu sama sekali gak ada orang Gak ada siapapun Doi sempet bilang dan Doi ngancem Kalau Doi bakal nembak, kalau misalkan ada orang disitu yang niat macam-macam ke Doi Karena awalnya Doi ngira mungkin aja ada orang yang niat jahat Buat ngerampok atau mau masuk ke dalam rumahnya Di video itu juga beberapa kali kedengeran ada suara benda yang cukup keras Tapi, pas Doi turun lagi ke halaman depan Sosok hitam di jendela itu udah gak ada So, ada seorang tiktokers yang pindah ke rumah neneknya Yang kosong karena udah gak ditempatin Neneknya baru aja meninggal beberapa waktu yang lalu Dan Doi tuh pindah ke situ bareng dua anaknya Sejak Doi pindah ke situ, Doi tuh jadi ngalamin banyak hal aneh Di malam sebelumnya, Doi tuh sempet ngeliatin Ada salah satu kursi di rumahnya tuh bisa gerak-gerak sendiri Jadi besoknya Doi inisiatif buat nge-videoin kursi itu Dan coba deh kalian perhatiin video yang ini baik-baik I'm out here in my living room again Which is right by where that chair moved the other night And I don't know there's just been like scary shit going on around that What was that? Oh shit Oh no Oh no What the fuck Okay, this shit is getting too fucked up To believe Okay, uh Leo, great grandpa, whatever I got the key, oh I got the keys I'm gonna try to find whatever they unlock I feel like that's what you want me to do Stop scaring the shit out of me I'm gonna do this Stop scaring the shit out of me Tiba-tiba Di tengah-tengah video Ada sebuah kepala yang muncul dari balik lemari Dan mengintip ke arah tiktokers ini Doi langsung notice dan kaget Tapi Doi tetap ngeberaniin diri buat ngejar sosok yang tadi Dan ternyata Disitu sama sekali gak ada siapa-siapa Sosok yang tadi itu ngilangnya cepet banget Di malam berikutnya Doi ngalamin sebuah kejadian yang gak kalah creepy Doi bilang kalo Doi mulai ngedenger ada suara-suara aneh Jadi Doi langsung nyalain kamera Dan mulai patroli di dalam rumahnya Dan pas Doi sampe ke area dapur Ada... Okay, I am up here where all the different like scary activity has happened And I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floorboards As I'm up here I can feel like the pressure of steps landing around me I don't really know what's going on It just seems pretty crazy to me I just... This is... I don't know This is not what I signed up for when I got this house Oh sh** Oh sh** Ah Come on Come on, what was that? Holy sh** Holy sh** Is there somebody in here? Or was that actually my f**king grandmother? Oh my god Holy sh** Oh What the f**k Oh my god What the f**k Sitting there on the floor? Are you kidding me? Oh Gua gak yakin diantara lo ada yang notice penampakannya yang mana Karena emang penampakannya secepet itu Tapi penampakannya tuh bakalan jelas banget Kalo gua zoom, gua slow mo, dan gua terangin videonya Ada sesosok siluet berwarna putih pucat Yang sedang berdiri di depan pintu lorong rumah tiktokers ini Dan pas Doi sadar sama kehadiran sosok itu Doi langsung shock banget sampe HPnya kebanting Tapi Doi langsung berdiri lagi Dan ngecek ke tempat sosok itu nongol Dan ternyata disitu sama sekali gak ada siapapun Dan tiktokers ini percaya Kalo neneknya itu gak sepenuhnya pergi dari rumah itu Arwah neneknya itu masih tinggal di dalam rumah itu Bersama Doi dan juga dua anaknya Oke guys, that's it for video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video provided by Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.